Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali Allah berikan anugerah waktu untuk kita jadikan bernilai dalam kehidupan ini InsyaAllah tema kita kali ini akan membahas sekitar yang menjadi amanah dari Allah untuk setiap kita Allah berfirman Al-Malu wal-banun jinatun wal-baqyatus sholihah al-ayah Harta dan anak adalah perhiasan Tapi akan jadi malapetaka kalau kita tidak faham Maka bagaimana anak dan harta yang Allah titipkan kepada kita Tidak menjadi malapetaka di kemudian hari di mana kita akan diminta pertanggung jawaban Tentang apa yang dititipkan berupa amanah salah satunya anak dan harta Maka tema kita kali ini insyaAllah sahabat risarati Anak adalah titipan Anak adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus anugerah yang tak ternilai bagi kebahagiaan sebuah keluarga Anak merupakan generasi penerus yang kelak diharapkan bisa berguna bagi keluarga, masyarakat, dan agama Selain mampu menjadi pemberi kebahagiaan bagi ibu dan ayah Anak juga mampu menjadi ancaman jika orang tua tidak dapat mengasuh dan mendidiknya dengan benar Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan beberapa kedudukan anak bagi kedua orang tuanya Salah satunya sebagai penyucuk hati dan perhiasan dunia Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini Yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik surga Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14 Kedudukan anak yang terbaik adalah jika anak dapat menyenangkan hati dan menjucukkan mata Atau kurota ayun bagi kedua orang tuanya Mereka adalah anak-anak yang apabila disuruh beribadah seperti sholat Mereka akan menyegerakannya dengan sukacita Apabila diperintahkan belajar, mereka segera melaksanakannya Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan ahlaknya Ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat menenangkan Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74 Dan orang-orang yang berkata Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa Anak juga dapat menjadi musuh bagi kedua orang tuanya Apabila anak tersebut menjerumuskan ibu bapanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Allah kembali berfirman sahabat risalah hati Bahwasannya Al-Imran ayat 14 Bahwasannya Manusia diberikan kecenderungan cinta terhadap harta Tata, tahta, istri, anak salah satunya Kesananya kendaraan, rumah-rumah dan lain sebagainya Tidak apa-apa itu potensi dari Allah Tapi jangan sampai di Al-Munafiku dinyatakan Titipan atau ujian berupa anak itu menjadi lupa kepada Allah Tidak sedikit orang yang khawatir karena takut hidup anaknya tidak bahagia Sehingga melupakan Allah dan mengalahkan segala cara untuk kebahagiaan anaknya Ini patokan untuk setiap kita yang pernah dan masih jadi anak untuk orang tua kita Bayangkan betapa sibuk orang tua menjaga amanah yang namanya kita anaknya Maka kebaikan adalah ketika kita berbuat baik kepada orang tua Supaya anak kita soleh karena anak kita titipan Maka setiap kita pun anak bagi orang tua kita Maka solehkan sikap kita, perilaku kita kepada kedua orang tua kita Insya Allah nanti akan imbasnya keturunan kita pun jadi soleh Kenapa harus soleh? Karena semua akan diminta pertanggung jawaban Maka anak adalah titipan yang jadi berat untuk setiap orang tua adalah mensolehkan anaknya Ada hadis yang sangat terkenal Hadis riwat muslim dan bukhari mutafakun alaih Nabi bersabda Ida matal insan in koto amal luhu Apabila anak manusia Ida matabna adam Apabila anak adam Wafat In koto Semuanya terputus Ilamin salasin Kecual yang tiga Satu Yang terakhir yang kaitannya dengan tema kita kali ini Sahabat Risa Rahati Yaitu Ini gambaran anak adalah amanah Anak yang harus disolehkan Karena nanti di akhirat Allah mengingatkan Takutlah kata Allah Satu hari yang tidak ada pengaruh lagi Apa yang kamu usahakan Harta yang kamu tumpuk-tumpuk Anak pun akan menjadi musuh Seperti Nuh Jadi musuh bagi anaknya Ibrahim bagi musuh Jadi musuh bagi bapaknya Artinya ini anak adalah amanah Maka di Quran surat Al-Kahfi Ayat 42 dinyatakan Al-Malu wal-Banun Harta dan anak Jinatun Bisa jadi perhiasan Wal-Bakiyatus soliha Kalau harta dan anak itu diabadikan dalam kesolehan Mari kita tafakur Ada orang punya harta Tapi tidak punya anak Lihat Betapa kesepiannya mereka Sampai Miara Peliharaan binatang Untuk melampiaskan Kesepiannya Dan kerindulannya terhadap bagaimana Anak menjadi sebuah Pelengkap dalam kehidupan Di dunia ini Tapi tidak sedikit Orang yang punya anak Tidak terurus dengan harta Akhirnya di jalanan Merusak tatanan Lalu arogan Tidak sedikit Banyak kejadian persoalan Yang dipicu oleh Anak-anak yang Mereka harusnya jadi amanah Dan dipelihara Tapi tidak terarahkan Gara-gara Kurang dan Tidak diindahkannya Pendidikan mereka Sahabat pemirsa Risalah hati Rasulullah Bersikap kepada anak itu Mendidik Tidak pernah menghakimi Barang siapa yang Anaknya dibesarkan Dengan pujian Anak itu akan Lahir jadi motivator Barang siapa Yang membesarkan Anaknya dengan Cacian dan makian Anak itu akan Menjadi Pendendam Barang siapa Anaknya yang dibesarkan Dengan kasih sayang Anak itu akan jadi Pemberi kasih sayang Kepada yang lainnya Tergantung kitanya Maka hati-hati Anak adalah Titipan Amanah Inna Allah Antu'adu Amanatilaha Sampai keamanan itu Kepada ahlinya Bukan Makan apa Setelah kita tidak ada Tapi Mata'buduna Mimbadih Menyembah Apa anak kita Setelah kita tidak ada Ketika seseorang menikah Tentulah tak hanya Mempersiapkan diri Menjadi seorang istri Atau suami Tapi juga Bersiap untuk menjadi Ayah atau ibu Sebab dalam Islam Pernikahan tidak semata-mata dilakukan Sebagai hasrat cinta belaka Melainkan sebagai ibadah Kepada Allah Yang melahirkan hak Dan tanggung jawab Ayah dan ibulah Yang bertanggung jawab Atas segala kebutuhan anaknya Baik itu kebutuhan jasmani Berupa makanan Pakaian Dan tempat tinggal Maupun kebutuhan rohani Berupa cinta Kasih sayang Dan pendidikan Anak juga merupakan titipan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Anak adalah amanah Yang menjadi tanggung jawab Orang tua Mulai dari masa pertumbuhan Hingga usia mereka matang Dalam berpikir dan bertindak Anak juga merupakan amanah Yang dibebankan Di pundak-pundak Para ayah dan ibu Oleh karena itu Ayah dan ibu Harus saling bahu-membahu Dalam memenuhi Kebutuhan anak-anaknya Allah berfirman Para ibu hendaklah Menyusukan anak-anaknya Selama dua tahun penuh Yaitu bagi yang ingin Menyempurnakan penyusuan Dan kewajiban ayah Memberi makan dan pakaian Kepada para ibu Dengan cara makruf Seseorang tidak dibebani Melainkan menurut Kadar kesanggupannya Janganlah seorang ibu Menderita kesengsaraan Karena anaknya Dan seorang ayah Karena anaknya Dan waris pun Berkewajiban demikian Apabila keduanya Ingin menyapi Sebelum dua tahun Dengan kerelaan keduanya Dan permusyawaratan Maka tidak ada dosa Atas keduanya Dan jika kamu ingin Anakmu disusukan Oleh orang lain Maka tidak ada dosa Bagimu apabila Kamu memberikan Membayaran menurut Yang patut Bertakwalah kamu Kepada Allah Dan ketahuilah Bahwa Allah Maha melihat Apa yang kamu kerjakan Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 233 Karena anak Merupakan bagian Dari amanah Allah Maka orang tua Tidak dibenarkan Melalaikannya Apalagi lari Dari memikul Amanah besar tersebut Dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Waliwasalam Telah memberikan Peringatan yang Sangat keras Terhadap orang tua Yang lari dari tanggung jawab ini Sesungguhnya Allah Memiliki para hamba Yang tidak akan Diajak berbicara Pada hari kiamat Tidak disucikan Dan tidak dilihat Lalu beliau ditanya Siapa mereka itu Wahai Rasulullah Beliau menjawab Anak yang berlepas diri Dari orang tuanya Dan membencinya Serta orang tua Yang berlepas diri Dari anaknya Hadis riwayat Ahmad Dan tak berani Alhamdulillah Bicara tentang anak Adalah titipan Rasul pernah bersabda Fitnaturrah juli Fi ahlihi wa malihi wa waladihi Fitnaturrah juli Fitnaturrah juli Fitnaturrah juli Pertama Kalau anak itu Orang sudah bilang budak B-nya biayaan Biayain dengan harta yang halal U-nya urus Urusen Urus dengan Urusan agama Kenalkan ke Allah Jangan khawatir kepada anak itu Tidak makan Rezekinya sudah Dijamin Sempat ini saya punya cerita ringan Di rumah tangga Belaga saya sendiri Ketika anak kita dipesantrenkan Orang tuanya khawatir Bagaimana ya Makan anak kita Saat itu saya jawab Istri saya Artinya bukan Itu yang harus dikhawatirkannya Bukan Makan apa Setelah kita tidak ada Tapi Menyembah apa Anak kita Setelah kita tidak ada Maka Wa walidun solihun Nyadulahu Adalah tugas orang tua Kepada anaknya Untuk bagaimana Kebutuhan batinnya Dikenalkan kepada Allah Itu yang kita lupakan Maka Harta Anak adalah Perhiasan Perhiasan Jinatun Walbakiatus solihah Akan jadi perhiasan abadi Kalau sahabat risalah hati Anak kita Diabadikan Dalam Kesolehan Kita hanya dulu yang Harus soleh Kalau kita hanya tidak soleh Anak mau bercermin kemana Jangan berharap Anak kita soleh Tapi kitanya Salah Kemudian kita dengan Anak kita jadi Suluh Maka Selamatkan dirimu Selamatkan dirimu Dan keluargamu Termasuk anakmu Dari api neraka Jangan hanya dikasih makan Tapi tidak pernah diberi pendidikan Jangan hanya dikasih rumah Tapi tidak pernah diarahkan Kepada keagamaan Maka ini bahaya Akan jadi bom waktu Karena Inna amwalakum Wa'aludukum Fitnah Semuanya Hartamu dan anakmu Adalah ujian Fitnah Yang akan kemari Menjadi fitnah Bagi kita di akhirat Tidak sedikit orang tua Yang terjebak Kepada Jurang kehinaan Dan kenistaan Gara-gara Kasus anak-anak Apalagi di akhirat Maka dibalik Anak adalah titipan Ada hadis nabi Bahwa Yang akan mengangkat Derajat orang tua Walaupun sudah wapat Di akhirat kelas Anak yang senantiasa Mengistighfari dirinya Dan dosa kedua orang tuanya Sampai orang tua itu bertanya Bonus dari mana Kata orang tua Yang sudah ada di neraka Itu sehingga Aku diangkat dari neraka Ini istighfar dari kiriman Anak-anakmu Maka ada satu bab yang unik Tentang anak ini Ada datang ke Rasulullah sahabat Yang curhat Rasulullah Ibuku pernah bernazar Bau berhaji Tapi ibuku sudah wapat Ini ibunya soleh sekali Mendidik anaknya Bagaimana Rasulullah Tentang hajinya ibuku Rasulullah menjawab Hajikan saja olehmu Berarti orang tua ini Menjaga amanah Waktu hidup Tentang anaknya Benar Sampai anaknya Menindak lanjuti Silaturahmi Ketahu hidan Tentang ibadahnya Lanjutkan oleh anaknya Maka kata Nabi Hajikan olehmu Yang diistilahkan Dengan badal haj Nanti pahala anak ini Orang tuanya pun terbagi Karena orang tua Waktu hidupnya amanah Bukan dari pahala hajinya Sahabat risalah hati Tapi orang tua Si ibu Si ayahnya ini Dapat pahala dari Mensolehkan anaknya Karena sadar Anak adalah titipan Sehingga mau menindaklanjuti Silaturahmi ke orang tuanya Maka nanti masuk koridornya Ketika anak ada muafat Terputus seluruh amanah Kecuali yang tiga Yang sedang kita bahas Anak yang soleh Dan mendoakan Dengan filaku Yang dijaga Di amanahkan Kepada orang tuanya Untuk selalu berada Dalam ridho Allah Karena anak ini milik Allah Ada ulama bilang Budak te batur Nuayah di imah urang Bukan milik kita Bukti kalau anak muafat Kita tidak bisa apa-apa Maka hati-hati Dengan membawa amanah Yang satu ini B biayaan U urusin D didikin A arahkenin Nah tugas kita akan ringan Kalau anak kita Sudah mulai kita nikahkan Kalau orang sendok bilang Kawinkin Kawinkin Biasanya kalau anak Sudah dinikahkan Status kita Orang tua yang teramanahi Jadi mitoh Artinya memiti tugas habis Anak-anak jadi minantu Memiti nanggung tugas Ya maka Akan punya beban Masing-masing Maka jangan putuskan Silaturahmi Dari amanah Bahwa anak adalah Titipan Mau jadi Majusi Nasroni Atau Yahudi Anak kita tergantung Lingkungannya Maka anak adalah Titipan Hati-hati Menempatkan anak kita Di salah tempat Ibarat sebuah kertas kosong Begitulah manusia dilahirkan Lalu orang tuanya Berperan menjadi pena Yang menuliskan Atau mewarnai kertas tersebut Untuk pertama kali Setiap anak lahir Dalam keadaan fitrah Atau suci Orang tualah Yang membentuk anak-anaknya Apakah anak tersebut Baik atau tidak Tergantung bagaimana Didikan ibu dan ayahnya Seperti apa bentuk Dan perilaku Anak-anak kelak Orang tualah Yang menentukannya Pendidikan pertama Yang diterima oleh Seorang anak Adalah berasal Dari keluarga Orang tua Lingkungan Dan pendidikan Yang ditanamkan Kepada anak Memiliki peran Yang sangat besar Dalam membentuk Karakter dan watak Anak di masa depannya Tentu semua orang tua Menginginkan anaknya Menjadi anak yang soleh Senantiasa mengerjakan Perintah Allah Dan menjauhi Larangannya Berbakti kepada orang tua Serta bermanfaat Bagi agama Allah Dan lingkungannya Salah satu cara Yang dapat dilakukan Oleh orang tua Yang ingin memiliki Anak-anak yang soleh Dan soleha Yaitu Senantiasa berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hal ini sesuai Dengan amalan Para nabi dan rasul Yang selalu Memohon kepada Allah Untuk diberikan Keturunan yang baik Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Disanalah Zakaria Berdoa Kepada Tuhannya Seraya berkata Ya Tuhanku Berilah aku Dari sisi engkau Seorang anak yang baik Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 38 Dalam membesarkan Dan mendidik anak Hendaklah para orang tua Menanamkan akidah Dan ahlak yang baik Sesuai syariat Islam Di dalam diri sang anak Akidah dan ahlak yang baik Merupakan jaminan kebahagiaan Dan keselamatan hidup manusia Baik di dunia Dan di akhirat Dengan akidah Dan ahlak yang baik Anak-anak akan dapat Menjaga keimanan mereka Alhamdulillah Sahabat pemirsa Risalah hati Anak adalah titipan Saya doangkan Yang merindukan Siapa pun Yang sudah menikah Dan ingin punya keturunan Mudah-mudahan dengan acara ini Menjadi jalan keberkahan Dengan aminnya pemirsa di rumah Semoga cepat punya anak Karena akan jadi kekurangan Dalam kebahagiaan Di kehidupan ini Kalau Kita tidak Punya momongan Tidak punya anak Tapi akan jadi ujian baru Kalau kita tidak paham Bahwa anak adalah titipan Maka Berikan pendidikan Tentang ketauhidan Karena anak yang membanggakan Kalau kita benar Menjaga amanah Dan titipan ini Dalam koridor Keridoan Siapa yang memberikan anak ini Maka kembalikan kepada Allah Cara mengurusnya Kata Nabi Kalau pas lahir Akikahi Itu ajaran ketauhidan Dan falanya untuk orang tuanya Kedua Beri nama yang baik Wah ayuh Sina Ismahu Biar jadi doa Kelak Karena gak mungkin Namanya Ibrahim Dia akan malu dengan namanya Lalu berbuat maksiat Kemudian hari Itu investasi Di dalam menjaga anak Sebagai titipan Kedua Ciptakan lingkungan Yang soleh bagi anak kita Kulu mauladu yuladu ala fitrah Karena anak itu Seperti kertas Putih yang polos Tanpa tulisan Pak Aba Wahu Nanti tergantung Dimana dia berkumpul Dimana dia bergaul Yuma Yuba Jisani Yuna Sironi Au Yuhawidani Mau jadi Majusi Nasroni Atau Yahudi Anak kita tergantung Lingkungannya Maka anak adalah titipan Hati-hati Menempatkan anak kita Di salah tempat Lalu menjadi Berkarakter lain Tidak sesuai dengan Yang menitipkan Dan keinginan Yang menitipkannya Allah Subhanahu wa ta'ala In Allah Antu'andul amanat Ila ahliya Hati-hati Anak adalah Amanah Yang kemudian Didik Muru Auladakum Bisolah Ini yang jarang ini Didik Anakmu Perintahkan mereka Untuk senantiasa Mendirikan Solat Rubijani Mukima Solat Itu salah satu Kewajiban kita Dalam menjaga titipan Yang namanya anak Bungkus dengan doa Ya Allah Jangan Aneh-aneh Rubijani Kewi mas Solat Jadikan anak Yang kau titipkan Kepada kami Pendiri Solat Saya cerita Sama ibu saya Mama Mama hayang epi Jadi naun Mama gak pengen Epi jadi apa-apa Kalau hanya kaya Firaun pun kaya Kalau hanya Pintar Yahudi pun pintar Kalau hanya Jadi raja Korun Saklabah pun Mereka kaya raya Dan seperti dirajakan Terus mama Pengen epi Seperti apa Mama pengen epi Jadi anak yang soleh Itu harapan orang tua Kita semua Karena melahirkan Kalian Sakit Lebih sakit lagi Kalau anak Yang dilahirkannya Tidak soleh Karena Allah Berjanji bahwa Bumi akan Dilariskan kepada Orang yang soleh Al-Abbiyah 105 Maka orang tua Maka orang tua Dan sebagai orang tua Kepada anak-anaknya Berdoa lah Di setiap kita Sujud Kalau mengkhawatirkan Anak-anak kita Dengan satu doa Yang indah Dari Robi Dari Nabi Ibrahim Rabi Ya Allah Ya Allah Siapapun kami Yang kau pilih Selang kau amanah Setiap kami Memiliki keturunan Yang namanya anak Berikan kekuatan Kepada setiap kami Untuk mampu Menjaga amanah Berupa titipan Yang namanya anak Rabbana Hablana Anugerahkan Kepada setiap kami Min azwa jina Dari para istri-istri kami Waduri yatina Keturunan Anak-anak Yang soleh Dan soleh Kurota ayunin Yang dengannya Kita semua Bisa melihat Dari titipan Allah Yang namanya anak Ini Bisa menjadi Kebangan hati Dan mata hati Ya Allah Wajah Nalimutakina Imaman Jadikan Anak Yang kau titipan Kepada kami Menjadi imam Bagi orang yang bertakwat Rabbina Ya Allah Jadikan Anak-anak kami Terbungkus doa Jadikan mereka Orang-orang Yang mendirikan Salat Karena mereka Adalah amanah Bagi kami Wamin duriyati Begitupun Anak cucu kami Rabbana Taqobal Doa Ya Allah Terimalah doa Kami ini Watubalina Inak Kandatawaburohim Ampuni Ketika kami Pernah melakukan Kesalahan Dalam menjaga amanah Yang namanya anak Rabbina Muki Masalah Wamin duriyati Rabbina Habli Hukma Wa al-hikmi Bisolihin Ya Allah Soleh-solehakan Anak-anak kami Rabbana Hatina Fidun Ya Asana Wafi Ahlurati Asana Makina Azab Benda Musa Risalahati Semoga Kita Kita Mampu Menjaga Amanah Yang teramanah Dan anak Kita Menjadi Soleh Dan Solehat Yang menjadi Investasi Berarti Di akhirat Nanti Amin Ya Rabbana Subhanallah Marbana Benda Wabiam Nika Shudalayla Yanda Usah Guru Kaut Blik Saya FN Risa Al-Hati Al-Hati Lруг Lung Bauk Lung 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 Terima kasih.